Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan juga menjelaskan Mengenai semua isi cerita lengkap pada ekstra chapter atau bonus chapter terbaru dari manga baguantemtokyo Revengers Yaitu chapter 284 Dimana sebagian besar isinya akan mengisahkan tentang jalannya pertempuran menarik dari dua geng besar Yang kebetulan pada saat itu terlibat sebuah konflik rumit akibat kesalahan dari satu orang Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan kami kali ini Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Tokyo Revengers chapter 284 dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan sang jagoan kita semua Yaitu Lord Sion Madarame yang sedang berada di markas utama dari geng legendaris Black Dragons generasi ke-9 Dimana pada momen ini, nampak beberapa anak buah dari geng Black Dragons yang sedang melaporkan kekalahan mereka Akibat bertarung melawan beberapa anak SMP lain dari kota Shibuya Ditambah pada panel berikutnya, mereka semua pun kemudian langsung meminta bantuan kepada Sion Madarame Untuk membalaskan dendam dari kekalahan mereka semua sebelumnya Namun bukannya simpati, mendengar semua hal itu Lord Sion malah terlihat mengamu Sambil mengucapkan beberapa kalimat menarik kepada semua anak buahnya Woi bodoh, asal kau tahu saja Geng Black Dragons tidak akan pernah ikut campur dengan pertarungan yang melibatkan anak kecil Karena itu bukanlah level kami Tidak hanya sampai disitu kemarahan dari Sion Madarame Karena pada satu panel yang sama ini, dengan penuh emosi dan tanpa banyak basa-basi Sion pun tiba-tiba saja langsung mengamu dan mengajar salah satu dari anak buahnya yang melapor kepadanya Sambil melanjutkan semua perkataannya sebelumnya Jika mereka semua harus menyelesaikan masalah ini sendiri Dan mereka pun diwajibkan untuk membersihkan Serta memperbaiki nama besar dari game Black Dragons yang sudah dirusak oleh para anak buahnya Karena sudah kalah dalam pertempuran melawan anak SMP Oleh karena itu, di momen ini Sion yang cukup bijaksana pun Akhirnya langsung memberikan waktu kepada mereka semua selama satu minggu Untuk bisa mengalahkan Kazutora Dan membawa atau menyeret Kazutora ke markas utama dari game Black Dragons Nah, andaikan dalam waktu seminggu Mereka semua tidak bisa membawa tubuh Kazutora ke hadapannya Maka Sion akan meminta uang ganti rugi Sebanyak 1 juta yen sebagai bentuk dan juga bukti dari permintaan maaf mereka semua Mendengar hal itu, tentu saja para anak buah dari game Black Dragons Yang sudah dikalahkan oleh Kazutora dan teman-temannya ini pun seketika menjadi panik Pertama, mereka tidak memiliki uang sebanyak itu Dan yang kedua, membawa atau mengalahkan Kazutora adalah hal yang mustahil bagi mereka Akibatnya, pada panik selanjutnya salah satu dari mereka pun mulai menyalahkan Junpeke Karena sudah cari gara-gara dengan orang yang salah Melihat amukan dan amarah dari semua teman-temannya Seketika Junpeke pun langsung menangis dan juga berkata Bahwa dia sama sekali tidak menyangka Jika Kazutora akan dibantu oleh seorang monster yang luar biasa kuat dalam pertempuran mereka sebelumnya Siapa lagi kalau bukan Sano Majiro yang tidak terkalahkan Namun sepertinya respon berbeda justru ditunjukkan oleh Sion Madarame Dimana pada panel ini, Madarame sama sekali tidak peduli Dan tidak menerima alasan dari mereka semua Apalagi saat ini Sion sama sekali tidak kenal Dan juga tidak tahu siapakah Sano Majiro itu Serta apa hubungan dari Mikey dengan pendiri geng Black Dragons generasi pertama Yaitu Sano Sinichiro Hingga setelah beberapa saat Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat tidak asing dari belakang Sion Madarame Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap bener banget Ternyata orang ini adalah Kurokawa Izana Yang merupakan mantan presiden dari geng Black Dragons generasi ke-8 Wow menarik banget bukan? Dari ekstra chapter ini akhirnya kita semua tahu Mengenai apa alasan Sion Madarame bisa menjadi pemimpin atau presiden Dari geng Black Dragons generasi ke-9 Menggantikan Izana Kurokawa Serta alasan kenapa Sion selalu terlihat sombong dan juga arogan Ternyata di belakangnya ada Izana Kurokawa Yang berperan sebagai orang yang selalu mendukung Semua operasi atau kegiatan kriminal yang dilakukan oleh Sion Madarame Dan juga geng Black Dragons generasi ke-9 Nah mendengar semua ucapan Junpeke sebelumnya Yang menyebutkan nama dari Sano Manjiro Seketika Izana pun terlihat sangat tertarik Hingga pada akhirnya dia pun langsung meminta Junpeke Untuk menceritakan semua hal yang diketahui mengenai Sano Manjiro itu Momen pun kembali berpindah Setelah beberapa hari berlalu Kali ini terlihat Sano Manjiro dan juga Baji kecil Yang sedang berkendara bersama menggunakan motor kesayangan milik Baji Dimana pada momen ini Baji pun dengan cepat langsung menceritakan Mengenai semua hal yang terjadi kepada Kazutora Intinya Sudah satu minggu penuh Kazutora terus menerus bertarung seorang diri Melawan seluruh anggota geng Black Dragons generasi ke-9 Yang datang tambah di untuk mencoba mengalahkannya Serta membawanya ke hadapan Lord Sion Madarame Namun sayangnya mereka semua harus kecewa Karena faktanya Kazutora adalah seorang berandalan yang sangat tangguh Dan sulit sekali untuk dikalahkan Tidak peduli seberapa banyak Serta seberapa keras Junpeke dan para anggota lain mencoba menangkapnya dalam satu minggu kebelakang ini Tapi kenyatanya tidak ada satu pun dari mereka yang berhasil Nah hebatnya Walaupun terus menerus menjadi incaran dari game besar Ternyata Kazutora sama sekali tidak ingin menceritakan semua hal ini kepada semua teman-temannya Dan tidak pernah mau meminta tolong kepada Sano Manjiro Draken, Mitsuyas, serta Pacin Bahkan Kazutora pun menolak bantuan dari sahabat terdekatnya sendiri Yaitu Keisuke Baji Namun setelah Mikey mendengar cerita dari Baji itu Dia pun tanpa pikir pajang langsung mengeluarkan suatu keputusan penting Yaitu Mereka semua akan bertarung Dan membantu Kazutora untuk mengalahkan Genk Black Dragons generasi ke-9 Mendengar hal itu Baji pun seketika kaget dan langsung bertanya kepada Mikey Mengenai apa alasan kenapa dia mau membantu Kazutora Nah di satu panel yang sama ini Mikey pun dengan cepat langsung menjawabnya Yaitu karena Kazutora adalah milikku Jadi semua masalah Kazutora adalah masalahku juga Meskipun pada awalnya sempat bingung dengan jawaban dari Mikey Tapi pada akhirnya Baji yang sama gilanya dengan Mikey pun langsung setuju dan berkata seperti ini Baiklah, ayo kita nempati pertarungan kita melawan Genk Black Dragons generasi ke-9 Nah mulai dari sanalah Genk Tokyo Maji generasi pertama akhirnya terbentuk Momen pun kini berpindah Setelah dua minggu berlalu Akhirnya kini tiba saatnya hari pertempuran besar Antara geng legendaris penguasa Tokyo yaitu Genk Black Dragons Melawan sebuah geng yang baru saja dibentuk dua minggu yang lalu Yaitu Genk Tokyo Maji generasi pertama Pada panel ini terlihat jelas jika semua anggota geng Black Dragons generasi ke-9 Malah menertawai kedatangan dari geng Tokyo Maji Tidak hanya itu Pada satu panel yang sama tersebut Mereka semua pun dengan serpak mulai berkata Bahwa geng Tokyo Maji hanya berisikan sekumpulan anak-anak cengeng Yang melakukan cosplay dengan menggunakan seragam dari para berandalan Ya sebenarnya semua hal itu adalah respon yang sangat wajar Mengingat perbedaan usia diantara mereka yang terpau cukup jauh Serta perbedaan jumlah anggota Antara geng Tokyo Maji dan juga geng Black Dragons generasi ke-9 Di satu sisi geng Black Dragons pada era Sion Madarame Memiliki puluhan bahkan ratusan anggota berandalan kuat Yang berusia 4-5 tahun lebih tua dari Mikey dan juga kawan-kawannya Sedangkan di sisi lain Geng Tokyo Maji saat ini datang ke Medan Tempur Hanya dengan membawa 6 orang anggota pendiri saja Namun tidak peduli apapun yang dikatakan Oleh semua anggota dari geng Black Dragons Nyatanya saat ini tidak ada satupun dari mereka yang mendengar ejekan tersebut Bahkan pada pandai selanjutnya Dengan lantang semua anggota teman pun mulai memperkenalkan dirinya satu persatu Aku Keisuke Baji Dan aku Hanemiya Kesutora Kami adalah kapten dari divisi penyerangan geng Tokyo Maji generasi pertama Selanjutnya Aku Mitsuyatakashi Dan aku Haruki Hayashida Kami adalah kapten dari divisi pertahanan geng Tokyo Maji Kemudian Aku Ryu Gojiken Wakil Presiden dari geng Toman generasi pertama Serta yang terakhir Aku Sano Majiro Presiden dari geng Tokyo Maji Dan ini adalah pertarungan pertama kami Nah mendengar semua perkenalan diri dari anggota geng Toman yang sangat meriah ini Lord Sion Madarame pun dengan cepat langsung meresponnya Aku Sion Madarame Presiden dari geng Black Dragons generasi ke-9 Aku tidak peduli jika kalian masih anak-anak Jadi persiapkanlah diri kalian Karena mulai dari sini kami akan bertarung dengan serius untuk mengalahkan kalian semua Dan dengan ini akhirnya pertemuan besar antara geng Black Dragons generasi ke-9 Melawan geng Toman generasi pertama seketika langsung dimulai Dimana pada panel selanjutnya Mikey pun dengan cepat langsung berlari dan melompat ke arah Sion Madarame Sambil melayangkan satu tinju meteornya Melihat hal itu Sion pun menjadi sangat terkejut Hingga dia pun tidak mampu meresponnya Serta tidak bisa memberikan perlawanan balik Akibatnya tubuh dari Sion pun langsung terpental Dan Sion pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Mikey Hanya dengan satu kali serangan saja Begitu pula dengan semua anggota pendiri dari geng Toman generasi pertama lainnya Dimana pada beberapa panel berikutnya Mereka pun mampu mengalahkan sebagian besar anggota inti dari geng Black Dragons Dan membuat sisanya langsung kabur ketakutan untuk meninggalkan lokasi medan tempur ini Hingga pada akhirnya pertempuran itu pun bisa dimenangkan oleh Mikey dan juga geng Toman generasi pertama Nah menarik ya Dalam pertempuran besar itu pun terlihat Kurokawa Izana dari kejauhan Yang pada saat itu sengaja datang untuk mengamati dari dekat Jalannya pertempuran antara geng Tokimaji yang dipimpin oleh Sanomajiro Sekaligus menganalisa mengenai seberapa hebat kekuatan asli dari Mikey yang tidak pernah terkalahkan Itulah alur cerita singkat dari jalan yang bertempuran besar Sekaligus bertempuran pertama yang dilakukan oleh geng Tokimaji Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya Dan salam baku hontam Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya